Lanjutan Bapak 6. 2. Pendidikan untuk Perjanjian Antara Manusia dan Lingkungan 209 Kesadaran terhadap krisis budaya dan ekologis yang serius harus diterjemahkan ke dalam adat. Kebiasaan baru. Banyak orang tahu bahwa kemajuan kita saat ini yang hanya berupa penumpukan benda atau kenikmatan, tidak cukup untuk memberikan makna dan sukacita kepada hati manusia. Tapi mereka tidak merasa mampu menolak apa yang ditawarkan kepada mereka oleh pasar. Di negara-negara yang harus membuat perubahan paling besar dalam pola konsumsi, orang-orang muda memiliki kepekaan ekologis baru dan semangat yang murah hati. Dan beberapa dari mereka membuat upaya yang mengagumkan untuk membela lingkungan. Tapi mereka dibesarkan dalam lingkungan konsumtif dan amat sejahtera, yang menyulitkan mereka untuk mengembangkan kebiasaan lain. Maka kita dihadapkan pada sebuah tantangan pendidikan. 210. Pendidikan lingkungan setahap demi setahap telah memperluas targetnya. Jika pada awalnya sangat terfokus pada informasi ilmiah, peningkatan kesadaran, dan pencegahan risiko untuk lingkungan, sekarang pendidikan itu cenderung mencakup kritik terhadap mitos modernitas, individualisme, kemajuan tanpa batas, persaingan, konsumerisme, pasar tanpa aturan, yang didasarkan pada cara pikir utilitarian. Pendidikan itu cenderung memperhatikan berbagai tingkat keseimbangan ekologis. Di tingkat internal dengan dirinya sendiri, di tingkat sosial dengan orang lainnya, di tingkat alami dengan semua makhluk hidup, dan di tingkat spiritual dengan Allah. Pendidikan lingkungan harus mempersiapkan kita melakukan lompatan ke misteri yang memberi etika lingkungan maknanya yang terdalam. Selain itu, para pendidik harus mampu mengembangkan jalur-jalur pedagogis bagi etika ekologis, sehingga membantu orang secara efektif bertumbuh dalam solidaritas, dalam tanggung jawab, dan dalam perawatan penuh kasih. 211. Namun, pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan suatu kewarganegaraan ekologis, kadang-kadang sebatas memberi informasi, dan gagal untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Adanya undang-undang dan aturan tidaklah cukup dalam jangka panjang untuk mengurangi perilaku buruk, bahkan ketika kontrol yang efektif pun ada. Agar peraturan hukum menghasilkan efek jangka panjang yang signifikan, maka sebagian besar anggota masyarakat perlu menerimanya dengan motivasi yang tepat, dan menanggapinya berdasarkan suatu perubahan pribadi, hanya dengan mengembangkan kebajikan kukuh. Pemberian diri dalam suatu komitmen ekologis menjadi mungkin, orang yang mempunyai kebiasaan mengenakan pakaian yang lebih hangat daripada segera menyalakan alat pemanas rumah, meskipun situasi keuangannya memungkinkan dia untuk mengkonsumsi dan membelanjakan lebih banyak, menunjukkan keutuhan keyakinan dan kepekaan pada pelestarian lingkungan. Sangatlah mulia bila kewajiban untuk memelihara ciptaan dilakukan melalui tindakan kecil, sehari-hari, dan sangat indah bila pendidikan lingkungan mampu mendorong orang untuk menjadikannya suatu gaya hidup. Pendidikan dalam tanggung jawab ekologis dapat mendorong berbagai perilaku yang memiliki dampak langsung dan signifikan untuk pelestarian lingkungan, seperti menghindari penggunaan plastik dan kertas, mengurangi penggunaan air, pemilahan sampah, memasak secukupnya saja untuk kita makan, memperlakukan makhluk hidup lain dengan baik, menggunakan transportasi umum atau satu kendaraan bersama dengan beberapa orang lain, menanam pohon, mematikan lampu yang tidak perlu, semuanya itu adalah bagian dari suatu kreativitas yang layak dan murah hati, yang mengungkapkan hal terbaik dari manusia, menggunakan kembali sesuatu daripada segera membuangnya, karena terdorong oleh motivasi mendalam, dapat menjadi tindakan kasih yang mengungkapkan martabat kita. 212. Janganlah kita berpikir bahwa upaya ini tidak akan mengubah dunia, tindakan-tindakan ini menyebarkan di masyarakat suatu kebaikan yang selalu menghasilkan buah di, luar apa yang bisa kita lihat, karena menimbulkan suatu kebaikan di bumi yang cenderung menyebar terus, meskipun kadang-kadang tak terlihat. Selain itu, bertumbuhnya perilaku ini mengembalikan rasa harga diri kita, membawa kita kepada suatu kehidupan yang lebih penuh dan mendalam, yang memungkinkan kita merasakan bahwa kehidupan di bumi ini 213. Pendidikan ekologis dapat terjadi dalam berbagai konteks, sekolah, keluarga, media komunikasi, katokese, dan lain-lain. Pendidikan yang baik di sekolah sejak usia dini menaburkan benih yang dapat menghasilkan buah sepanjang hidup. Namun di sini saya ingin menekankan pentingnya dan peran sentral keluarga, karena disitulah kehidupan sebagai kunia Allah, dapat disambut sebagaimana layaknya, dan dilindungi terhadap sekian banyak serangan yang menghadangnya, pun mampu bertumbuh, memenuhi persyaratan perkembangan manusiawi yang sejati, menghadapi apa yang disebut budaya maut. Keluarga merupakan sanggah budaya kehidupan. Dalam keluarga, dikembangkan kebiasaan awal untuk mencintai dan melestarikan hidup, seperti penggunaan barang secara tepat, ketertiban dan kebersihan, menghormati ekosistem lokal, dan merawat semua makhluk ciptaan. Keluarga adalah tempat pembinaan integral, di mana pematangan pribadi dikembangkan dalam pelbagai aspeknya yang saling berhubungan. Dalam keluarga, kita belajar untuk meminta izin tanpa menuntut, untuk mengatakan terima kasih, sebagai ungkapan penghargaan atas apa yang telah diterima, mengendalikan agresi atau keserakahan, dan meminta maaf ketika telah menyebabkan kerugian. Tindakan sopan santun yang sederhana dan tulus ini membantu membangun budaya kehidupan bersama dan, rasa hormat demi lingkungan kita. 214, dunia politik dan berbagai kelompok masyarakat lainnya harus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Demikian juga gereja. Semua komunitas Kristen harus memainkan peran penting dalam pendidikan ini. Saya juga berharap bahwa di seminari dan di rumah pendidikan hidup bakti, diberi pendidikan untuk mengadakan penghematan yang bertanggung jawab, untuk kontemplasi dunia dengan penuh rasa syukur, dan untuk melindungi kerapuhan orang miskin serta lingkungan. Mengingat pentingnya apa yang dipertaruhkan, kita membutuhkan lembaga-lembaga yang berwenang untuk menghukum orang yang merusakkan lingkungan, tapi perlu juga kita saling memantau dan saling mendidik. 215, dalam konteks ini, hubungan antara pendidikan estetika yang tepat dan pelestarian lingkungan tidak boleh diabaikan. Diabaikan, 150 memperhatikan keindahan, dan mencintainya, membantu kita keluar dari sikap mencari kegunaan praktis saja. Ketika seseorang tidak belajar mengambil waktu untuk mengamati dan menghargai apa yang indah, jangan heran kalau segala benda baginya menjadi objek untuk digunakan dan disalahgunakan tanpa merasa bersalah. Jika kita ingin mencapai perubahan mendalam, kita harus menyadari bahwa pola pikir tertentu benar-benar mempengaruhi perilaku kita. Pendidikan tidak akan efektif, dan segala upaya akan sia-sia, jika kita tidak berusaha untuk menyebarkan suatu cara berpikir baru tentang manusia, kehidupan, masyarakat, dan hubungan kita dengan alam. Jika tidak, paradigma konsumerisme akan maju terus, dengan dukungan media komunikasi sosial dan cara kerja pasar yang sangat efektif. terima kasih telah menonton!